Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Istiana NIM 2020 13097 Baik, kesempatan hari ini saya akan membahas tentang glaucoma Untuk prevalensi Disebutkan glaucoma merupakan penyakit kedua terparah Yang bisa menyebabkan kebutaan Menurut devisi organisasi kesehatan dunia atau disebut dengan WHO Penyakit glaucoma mengakibatkan kebutaan pada 3,2 juta orang di dunia Diperkirakan jumlah kebutaan akibat glaucoma pada tahun 2020 Adalah sebanyak 60.500 orang Sedangkan pada tahun 2020 Jumlah penderitaan glaucoma diperkirakan meningkat menjadi 76.600 Seiring dengan meningkatkan populasi orang dengan lanjut usia Di sini ada pengertian atau definisi glaucoma Glaucoma adalah sekelompok kondisi mata yang dapat menyebabkan kebutaan Dengan semua jenis glaucoma, saraf yang menghubungkan mata, otak rusak Biasanya karena tekanan mata yang tinggi Yang kedua ada faktor penyebab glaucoma Faktor penyebab glaucoma sendiri itu banyak ya Yang pertama ada berusia di atas 60 tahun Yang selanjutnya ada memiliki riwayat keluarga dengan glaucoma Biasanya para keluarga yang sudah turun-temurun memiliki penyakit glaucoma Pasti akan terjadi glaucoma Yang ketiga ada mengidap kondisi medis tertentu Seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan anemia sel sabit Yang keempat ada mengalami rabun dekat atau rabun jauh Untuk yang terakhir, pernah mengalami cedera mata Atau menjalani jenis operasi mata tertentu Selanjutnya ada manis visitasi klinis pada glaucoma Tanda dan gejala glaucoma ialah sebagai berikut Sulit menyesuaikan dalam ruangan gelap Kesulitan fokus pada objek dekat atau jauh Penyembitan mata atau berkedip karena sensifitas yang tidak biasa Terhadap cahaya atau silau Perubahan warna iris Kelompok merah bermingkai Bertahtada atau bengkak Nyeri berulang pada mata ataupun sekitar mata Penglihatan ganda Adanya titik gelap pada fokus penglihatan Garis dan tepi muncul terdistorsi dan berombak Mata sering berair dan lain-lain Untuk selanjutnya ada faktor risiko glaucoma Pertama, riwayat glaucoma di dalam keluarga Saudara sekandung lebih berisiko dibandingkan orang tua dan anaknya Yang dimaksudkan disini yang rentan terkena glaucoma itu lebih berisiko saudara sekandung daripada orang tua atau anaknya Yang kedua ada penyakit degeneratif atau diabetes hipotensi Yang ketiga ada tekanan bola mata tinggi Yaitu faktor risiko utama pada glaucoma Walaupun terdapat penderita yang terkena glaucoma pada tekanan bola mata yang normal Yang keempat disebutkan ada migraine atau penyempitan pembuluh darah otak Bisa disebut dengan sirkulasi buruk Kecelakaan atau operasi pada mata sebelumnya Selanjutnya ada klarifikasi Disini disebutkan ada 7 klarifikasi Yang pertama ada glaucoma sudut terbuka Yang kedua ada glaucoma sudut tertutup Yang ketiga ada glaucoma kongenital Glaucoma tekanan normal Glaucoma neofaskular Yang keenam ada glaucoma pigment Yang terakhir ada glaucoma univitis Disini ada patuai glaucoma bisa dilihat Pertama itu akan ada peningkatnya produksi akuosus atau humor Selanjutnya ada peningkatan tekanan ekstra okskuler Dan selanjutnya dibagi menjadi dua Yaitu penekanan aliran darah ke retina Penekanan saraf optik Untuk penekanan darah ke retina itu Bisa terjadi iskemik pada retina Disusul dengan teraktifitasnya medirator nyeri Dan untuk terakhir ada nyeri akut Pada penekanan saraf optik ini Bisa terjadi kerusakan saraf optikus Dan selanjutnya akan terjadi gangguan persepsi Dan terjadilah nyeri akut Gangguan persepsi ini akan terjadinya penurunan lapangan padang Yang akan terjadi glaucoma Dan dibagi menjadi dua lagi Ada akut dan kronis Dan akan bisa menimbulkan kebutaan Selanjutnya ketidakmampuan merawat diri Dan semua itu bisa terjadi Menjadi resiko cedera Baik Untuk selanjutnya ada komplikasi Disini disebutkan komplikasi serius Akibat intervensi operasi meliputi Hivema Infeksi kerusakan lensa Dan UETIS Perubahan cubserat optik Perupakan indikator utama Kepada hasilan terapi Bahkan setelah tekanan Intraoskular dapat dikontrol Kurang lebih 50% Anak tidak mencapai virus lebih dari 20 per 50 Pengurangan tajam penglihatan bisa dihasilkan Dari edema kornea yang menetap Listakmus Ambliopia Atau kelainan infraksi yang luas Komplikasi dari penyakit glaucoma Kongenetal Dan gejala sisa yang ditimbulkan Antara lain seperti kebutaan yang berat Fotopia Hiperlakrimasi Tekanan intraoskular Yang meningkat Blevaropasme Ambilio Atau mata malas Dan lain-lain Untuk komplikasi itu sendiri Ada dibagi menjadi 7 Yang disebutkan di PPT ini Yang pertama ada Amblioplia Kedua ada Dislokasi lensa Ketiga ada Hivema Yang keempat ada Kerusakan lensa Kelima ada Hiperlakramasi Kebutaan yang berat Yang terakhir ada Uveitis Ini bisa dilihat Untuk gambar komplikasi Ketujuh tadi Contohnya Untuk selanjutnya Pemeriksaan penunjang Yang pertama itu ada Tonometri Biasanya Pemeriksaan ini itu Tekanan bola matanya Atau TIO Pemeriksaan penunjang Ini menyentuh Sebagian bola mata Dengan Semburan udara Untuk yang kedua Ada OVTALMOSKOPIA Pemeriksaan ini itu Bertujuan untuk melihat Ada tidaknya Tanda-tanda glaucoma Dan mengevaluasi Progresivitas penyakit Biasanya Pemeriksaan ini Dilakukan Dengan Melebarkan pupil Menggunakan Obat tetes Mitriatil Untuk pemeriksaan ketiga Itu ada GONIOSKOPI Pemeriksaan ini Dilakukan dengan Meletakkan lensa sudut Dan dapat dilihat Pertemuan iris Dengan Kornea Di sudut Bilik mata Pententuan Sudut bilik mata Dilakukan Di setiap kasus Yang dicurigai glaucoma Untuk pemeriksaan Pakiemetri Biasanya ini Pada jaringan bening Yang berada Paling depan Dari bola Mata Ketebalan kornea mata Yang dapat Mempengaruhi Penghitungan Penghitungan Tio Untuk pemeriksaan terakhir Itu ada Ultrasonografil Biasanya Pemeriksaan ini Itu pada Gelombang suara Yang dapat digunakan Untuk mengukur Dimensi Dan struktural Okular Selanjutnya Ada penatalaksanaan Glaucoma Pertama Ada Obat Tetes mata Bisa disebutkan Pengobatan Glaucoma Sering Dimulai Dengan Obat Tetes mata Yang diresepkan Obat Tetes dapat Membantu Mengurangi Tekanan mata Dengan meningkatkan Aliran cairan Dalam bola mata Penderita Atau Dengan Mengurangi Jumlah cairan Yang dihasilkan Seperti Taflopros Beta Holol Dan Policarpine Yang kedua Itu Dapat Operasi Laser Operasi Laser Ini Dapat Meningkatkan Aliran cairan Dari mata Bila pasien Mengalami Glaucoma Sudut terbuka Prosedur Operasi Laser Yang dapat Dilakukan Itu Ada Trabeculoplas Lati Yang kedua Itu Ada Iridotomi Ketiga Ada Kiklop Potokogluktasien Yang keempat Ada Mikrosugreri Untuk Pengajian Sendiri Itu Yang pertama Ada Identitas Pasien Riwayat Kesehatan Sekarang Riwayat Kesehatan Dahulu Atau Pada Saat Itu Riwayat Kesehatan Keluarga Dan Pemeriksaan Fisik Buat Yang terakhir Ada Diagnosa Diagnosa Ini Diagnosa Yang didapatkan Ada Nyeri Berhubungan Dengan Agen Pencedera Fisiologis Dengan Luaran Tingkat Nyeri Menurun Yang kedua Ada Resiko Cidera Berhubungan Dengan Terpapar Patogen Dengan Hasil Luaran Yang didapatkan Tingkat Cidera Menurun Intervensinya Penjagaan Cidera Yang ketiga Ada Gangguan Presepsi Sensori Berhubungan Dengan Gangguan Penglihatan Dengan Luaran Yang didapat Presepsi Intervensinya Meminat Memimalisasi Rangsangan Baik Hanya itu Yang bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Kata Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih